Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh ini dia Mister Semangat dan Mister Ceria. Coba ayo disini belum ada yang tau lagi nih. Dapuk ceria nya lagi ya. Oke oke oke. Dapuk ceria. Ca-ri-ah. Ca-ri-ah. Ya. Oke kita akan mulai tantangan pertama kembali. Ini untuk Zain dari Palu. Wah Zain makin lama makin ganteng nih. Makin semangat senyumnya makin manis ya. Oke sekarang ada tantangan dari Alvin. Ya nanti ayatnya nomor ayatnya sama tapi surat sebelumnya. Siap. Ya. Sudah ada. Sudah. Coba silahkan. Boleh dicoba lagi. Sekali lagi. Bukan yang itu. Coba. Ada yang lain. Ayatnya. Sudah ada belum. Itu. Sudah cukup. Boleh tepuk tangan untuk Zain. Coba kita. Cek dulu ya. Tadi Kak Alvin. Baca surat apa ya. Ayatnya sih sama dengan peserta lain. Ayat 8. Suratnya surat apa Kak Alvin. Surah Al-A'la. Al-A'la ayat 8. Sebelum Al-A'la itu adalah. Surah Al-Tariq. Al-Tariq ayat 8. Nah tadi yang dibacakan itu tadi. Surah Al-A'liat. Al-A'liat. Kalau tidak salah ya. Salah susunan surat. Apakah betul? Silahkan Syekh Ali Jaber. Ya memang pertama dia baca surat Al-A'liat ya. Al-A'liat ya. Ya. Jadi sangat jauh. Antara surat Al-A'la. Surat yang sebelumnya surat Al-Tariq. Ya. Memang karena Adam ribhan. Inna wa ala raj'i la qadir. Sama wa inna wa ala dhalika la shahid. Jadi wa inna wa inna wa. Ada dua kata yang agak mirip. Ya. Setahu saya biasanya. Saya lebih lantang suaranya. Cuman karena dia merasa. Ada kesalahan. Jadi. Langsung no drop ya. Ya ya ya. Mulai suaranya berkecil. Tartinya tidak seperti biasa. Bahkan. Tajwidnya pun yang biasa dia. Selalu sempurna dari sisi tajwid. Malah kehilangan juga tajwidnya. Terima kasih si Ali Jaber. Boleh tepuk tangan. Kasih. Semangat lagi. Tenang. Tenang Zawi. Masih ada kesempatan yang kedua dan ketiga kan tantangannya ya. Tapi belum dengerin dulu tuh. Abi Amir mau komentar apa ya. Abi silahkan Abi. Biasanya kita menghafal itu secara urut. Ketika ditantang secara acak seperti barusan. Memang menghadapi kesulitan ketika ternyata ayatnya mempunyai permulaan yang sama. Nah tadi secara permulaan. Inna hu inna hu. Ananda Zen sudah benar. Tapi. Karena. Dia mencoba mereview. Mengulangi kembali. Mengulangi kembali. Terus ditantang lagi. Akhirnya uyunya tepat juga. Nah itulah. Inna hu inna hu. Dia kumpul-kumpulkan. Kemudian setelah itu. Dia menemukan terakhir jawabannya yang benar. Karena kita tahu betapa sulitnya tantangan itu. Betul ibu? Subhanallah. Kalau lu selanjutnya. Iya Alhamdulillah Zen sayang sehat. Sehat ya? Sehat ya. Iya. Subhanallah. Sehat ya. Tadi awalnya sudah memberikan aura positif loh untuk kita ya. Iya. Kasih tepuk semangat. Jadi semangat semuanya jadi senyum. Tapi ketika menerima tantangan. Loyo kah mulai deg 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 deg. Ketakutan gak bapak sayang ya. Tapi anginnya bagus ya Pinter ya. Udah mulai fokus lagi. Dan itulah anak-anak. Ada yang namanya proses pembelajaran. Untuk lebih baik lagi. Hebat sayang. Senyumnya mana Pinter? Senyum lagi. Iya. Betul. Terimakasih kalau boleh tepuk tangan untuk lewat juri. Zain sudah. Hebat di tangan pertama. Masih ada dua tantangan lagi. Lebih hebat lagi lebih bagus lagi nanti ya. Lebih konsentrasi. Tepuk dulu dong. Hebat. Oke. Terima kasih teman-teman untuk Zain. Mari pergi. Mari pergi.